Jadwal tinju dunia, batal lawan Tyson Fury, empat petinju kini bersaing untuk bertarung melawan Oleksandr Usik, salah satunya Daniel Dubois. Peluang sejumlah petinju untuk bertarung dengan Oleksandr Usik semakin terbuka setelah batalnya rencana pertarungan Tyson Fury dan Oleksandr Usik. Duel tinju dunia Tyson Fury dan Oleksandr Usik semula sangat ditunggu untuk mendapatkan petinju dengan status undisputed kelas berat. Oleksandr Usik juara WBA di BFWBO, sementara Tyson Fury juara WBC. Saat ini, setidaknya ada empat petinju yang sangat berminat segera bertarung dengan Oleksandr Usik. Salah satunya Filip Rovit asal Kroasia. Jalur yang digunakan Filip Rovit adalah penantang wajib IBF. Filip Rovit mengalahkan Sang Silei dalam duel eliminasi kelas berat IBF pada Agustus 2022. Usik, Rovit menunggumu, untuk semua sabuk gelar. Ia menginginkan semuanya, ujar Kalei Saurlan, promotor Rovit, di laman das. Dia bukan tipe orang yang bertele-tele. Dia sudah lama menunggu peluang ini, kata Kalei Saurlan sebagaimana dikutip sportaneus.com. Sebelum muncul nama Hargovic, ada Daniel Dubois, juara kelas berat WBA regular dan WBA tengah terus mengejar konsolidasi gelar di setiap kelas. Kedepan tak boleh ada lagi gelar regular dan gelar super. Karena itu, Daniel Dubois sangat berpeluang bertarung dengan Oleksandr Usik. Selanjutnya ada nama Diante Wilder yang mengkora Bert Helenius pada Oktober 2022. Saat itu, Oleksandr Usik berjanji ikut menyaksikan langsung di Barclays Center, New York sekaligus memicu isu bahwa ia tertarik untuk bertarung dengan pemenang pertarungan. Tapi, Oleksandr Usik ternyata tak muncul. Sebaliknya, Oleksandr Usik hadir pada 3 Desember 2022 ketika Tyson Fury menghentikan Derek Chisora di London Utara. Keduanya juga sempat bertukar kata dan kemudian negosiasi pertarungan pun digelar, yang berujung pada kegagalan. Apakah Wilder masuk dalam kandidat lawan selain Daniel Dubois dan Philip Hrhoffy? Bergantung pada fleksibilitas badan pinju dunia dan para lawan wajib Oleksandr Usik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.